Pemimpinan Pusat Brojo merasa perlu untuk melakukan konfensi pers Di tengah ramainya Ya, di tengah ramainya isu tentang judi online Yang kemarin seperti kita ketahui bersama Ada pegawai-pegawai dari Komdiki yang ditangkap oleh Habarak Berkun Jadi kawan-kawan Sebagai informasi ya, cerita lah Awal Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kedua umum kami Budi Aris Tiagi Itu diangkat oleh Presiden Jokowi Dilantik sebagai Menteri Komunfo pada 17 Juli 2023 Jadi kira-kira ada 15 bulan 15 bulan saja Budi Aris Tiagi itu menjadi Komunfo Dan waktu itu Langsung disampaikan kepada publik bahwa Ada tugas khusus Yang harus dikerjakan Yaitu Untuk memberantas namanya Judi online Jadi Jadi Budi Aris Tiagi Sebagai Menteri Sebagai Menteri Sebagai Menteri Sebagai Menteri Komunfo Sebagai Menteri Komunfo oleh Presiden Itu situasi kita Waktu itu memang sudah terjadi Situasi Gawat Mengenai Maranya Judi online Nah kemudian Sebagai Menteri Komunfo Budi Aris Tiagi Melakukan Banyak sekali langkah-langkah Yang sudah Dilakukan Antara lain Segera melakukan Take down Terhadap Situ-situ Sudi online Dalam catatan kami Selama 15 bulan Menjabat Sebagai Menteri Komunfo 3,8 juta Situs judi online Di take down Kemudian Budi Aris juga Mendorong Seluruh Satkar di Komunfo Untuk Tidak terlibat Jadi Mendorong Seluruh Satkar di Komunfo Tidak terlibat Judi online Dalam Bentuk Pakta integritas Jadi Waktu itu Semua Satkar di Komunfo Waktu itu Menandatangani Pakta integritas Tidak cuman Situs judi online Yang Disasar Juga Rekening-rekening Dan E-wallet Yang terkait Dengan Judi Tentu Bekerjasama Dengan Otoritas Yang Sekitar 7.000 Jadi Ada 7.000 Rekening Dan E-wallet Yang terkait Dengan judul Yang Kemudian Ditutup Juga Sebagai Menkom Info Budiari Menerbitkan Kebijakan Pembertasan Transfer Pulsan 1 juta Maksimal 1 juta Perhari Ya kan Kecuali Akin Berusai Karena Ternyata Ini juga Terkait Dengan Judi Online Keleluasaan Men-transfer Berusaha Ter-teman Yang ter-pengguna Juga Menjadi Terkait Dengan Judi Online Juga Budiari Melakukan Koordinasi Dengan Stable Di Pai Ingeo Teknologi Untuk Memverifikasi 11.693 Penyelenggara Sistem Elektronik Beliau Juga Menerbitkan Instruksi Menteri Dan Keputusan Menteri Dan Keputusan Menteri Untuk Memberatas Judi Online Sebagai Men-coming Board Dia juga Melakukan Kegiat Langkah-langkah Seperti Mencopot Merotasi Memutasi Pegawai Atau Pejamat Serta Tenaga Yang Dicurigai Terlibat Judi Online Yang Tidak Kala Penting Juga Budiari Berkoordinasi Dengan APH Dengan Aparat Pendekat Hukum Dengan Lembaga Lain OJK PPATK Untuk Terus Menggalakkan Pemberantasan Judi Online Nah Juga Beliau Mendorong Pembentukan Satgas Lintas Lembaga Dan Kementerian Untuk Memberantasan Judi Online Yang Kemudian Kita Ketua Bersama Mengkumpul Lukam Waktu Itu Menjadi Memimpin Dari Gas Pemberantasan Judi Online Kira-kira Itu Kawan-kawan Jadi Latar Belakang Cerita Maka Kemudian Kalau Hari ini Saya Kami Mengadakan Jumpa Bers Ini Untuk Memberikan Klarifikasi Klarifikasi Tentang Situasi Yang berkembang Dimana Dikambarkan Seolah-olah Kemudian Budi Aris Yadi Ini Menjadi Bagian Dari Situ Padahal Kalau Dari Apa Yang Kita Ketahui Dan Kita Cakap Betul Termasuk Juga Kita Selat Mengelurakan Pemberantasan Juti Online Maka Sebenarnya Budi Hari Inilah yang Kemudian Menjadi Belombor Dalam Gerakan Pemberantasan Juti Online Kira-Kira Itu Nanti Kita Bisa Bertangan Jawab Selanjutnya Nah Untuk Itu Kami Pada Kesempatan Kali Ini Juga Ingin Menyiarkan Sebuah Maklumat Jadi Kami Beri Judul Nanti Bisa Dibagi Maklumat Projo Melawan Juti Online Saya Bacakan Projo Sebagai Organisasi Yang Tegas Menentang Praktik Juti Online Baru-baru Ini Hadapi Serangan Fitnah Yang Ditujukan Kepada Organisasi Dan Ketua Mungkani Budi Ari Seti Dalam Upaya Menjaga Marwah Dan Integritas Organisasi Db Projo Merasa Perlu Untuk Menegaskan Kembali Komitmen Kami Dalam Memerantas Juti Online Berikut Adalah Maklumat Projo Dalam Melawan Juti Online Nomor Satu Projo Menegaskan Bahwa Budi Ari Seti Ketua Pung Kami Adalah Pejuang Garis Depan Dalam Memberantas Juti Online Dua Budi Ari Telah Menunjukkan Hasil Konkret Dalam Menjalankan Kewenangannya Sebagai Menkom Info Dalam Memberantas Juti Online Maupun Sebagai Ketua Harian Bidang Pencegahan Satgas Pemberantasan Juti Online Tiga 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 Tuduhan Tuduhan Bahwa Budi Ari Terlibat Dalam Melindungi Situs Situ Online Adalah Framing Jahat Dan Politik Yang Keji Ini Melukai Hati Anggota Projo Di Seluruh Penjuru Negeri Yang Juga Berkomitmen Untuk Memberantah Studio Online Di Seluruh Wilayah NKRI Empat, Projo menilai pegawai komdigi, dulu kominfo ya sekarang komdigi Pelindung situs judul yang ditangkap adalah pengkhianat negara dan penghisap darah rakyat Dan kami yakin Budiari tidak terkait persekompan jahat dengan para pengkhianat itu Lima, Projo mendukung penuh langkah pendekatan hukum yang sedang dilakukan oleh pihak Polri Dan kami juga menunggu dan mendukung penuh Polri untuk melakukan penangkapan bandar besar judi online Enam, Projo akan setia dan mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto Berjuang dalam perang semesta memberantas judi online sampai ke akar-akarnya Tujuh, Projo sebagai organisasi yang setia di garis rakyat Menentang penghisapan dan penibuan terhadap rakyat kecil Delapan, menyerungkan dan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu Melawan judi online untuk masa depan keluarga dan anak-anak kita Demikian maklumat Projo Melawan judi online Jakarta 7 November 2024 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton